Shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya Invi Rizky Ramadan di akun kesaksian rohani saya. Dan pada malam hari ini saya pulang kerja, tadi hujan deres banget ya di Surabaya, sampai Sidoarjo, bagaimana di tempat teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan dan bersuka ciltalah senantiasa, serta bergembiralah karena Tuhan, karena Tuhan akan memberikan apa yang diingini oleh hati kita ketika kita bergembira oleh karena Tuhan. Dan sekarang saya mau sharing tentang ucapan syukur saya ketika saya yang tidak punya apa-apa ini, yang bahkan makan sehari-hari saja adalah sebuah mujizat bagi saya dan anak-anak saya. Tetapi setiap Natal saya selalu, bukan hanya setiap Natal, setiap hari saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa menjadi berkat buat orang lain dan berkat itu bukan hanya dari harta atau dari uang atau dari materi ya, tetapi berkat itu juga hikmat ketika saya bisa melayani sesama, ketika saya bisa memberikan suatu hikmat atau nasihat atau mendoakan, itulah yang saya bisa, itulah yang saya punya saat ini karena saya tidak memiliki emas dan perak atau apapun yang bisa saya berikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Tetapi saya memiliki hati untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Nah, kemudian sekarang saya lagi ngapain? Nah, seperti yang sudah saya sharingkan bahwa saya Tuhan kalau bisa diberikan juga berkat atau diberikan benih untuk saya tabur, untuk melayani, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik kepada sesama kita dengan memberikan berkat kepada mereka juga ya, dan Tuhan itu puji Tuhan, Tuhan itu memberikan benihnya ketika kita mau menabur, dia memberikan kita hikmat ketika kita mau melayani, dia memberikan apa yang kita butuhkan, dia memberikan karunia ya untuk melayani. Nah, di depan saya ini sudah ada telur ya, sudah ada beras, terus sudah ada minyak ini. Nah, tapi dari kesemuanya itu, saya diberikan Tuhan hikmat untuk memberikan firman Tuhan kepada setiap apa yang saya tabur atau ketika saya pelayanan gitu bahwa inti dari segala pelayanan saya itu adalah firman Tuhan, adalah kabar baik yang harus diberitakan kepada mereka. Nah, lalu Tuhan memberikan saya hikmat, saya kan bagaimana Tuhan caranya kali ini, nah Tuhan memberikan saya hikmat itu untuk sudah diwadah-wadahin begini kan, ini beras, gula, telur ya, karena ini adalah apa, ini adalah juga apa yang diberikan teman-teman kepada saya, dan kemudian saya mengolahnya untuk ditabur kembali. Nah, bukan hanya ini semua, Tuhan memberikan saya hikmat untuk memasukkan kue ini dari, ini adalah sumbangan dari teman kuliah saya juga ya, Tuhan Yesus memberkati, nah kemudian nanti di sini itu saya sudah print firman Tuhan, ya contohnya begini, Nah, ini adalah isi dari firman Tuhannya begini ya, ini contohnya adalah orang yang hatinya pedih akan hilang semangatnya, nah ini ada di Amsal, kemudian saya tulis di sini nomor WA saya dan nama saya, ya barangkali mereka yang membacanya itu, ingin mengenal Tuhan atau penasaran dengan firman Tuhan ini mereka bisa WA saya, kemudian saya masukkan ke dalam kardus seperti ini, ya kemudian saya tutup, begini, dan saya masukkan bersama dengan berasnya, gulanya dan telurnya, serta minyaknya, ya jadi sudah saya print banyak sih, ya begini, ini, ini tulisannya adalah lebih baik miskin, tapi baik dan benar daripada kaya, tapi jahat dan pembohong, nah jadi ini semua adalah ayat-ayat yang di Amsal, kemudian saya menuliskannya sendiri, saya membahasakan sehari-hari yang bisa dimengerti bagi orang yang membacanya, begitu, nah, itulah sharing saya hari ini, saya minta dukungan doa buat teman-teman, untuk ini besok Jumat sore akan dibagikan kepada mereka, dan kali ini Tuhan menyuruh saya untuk ke kawasan pengepul plastik, ya, untuk para pemulung, gitu ya teman-teman, terima kasih, itulah kesaksian saya hari ini, sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya, saya Infilis Kramadhan, Shalom, Merry Christmas, God bless you,